Pemirsa guna mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga tekanan inflasi atas kenaikan harga sejumlah komoditas bahan poko, tim pengendali inflasi daerah Cirebon, Jawa Barat menggelar pasar murah pada Senin kemarin. Dalam pasar murah ini, sejumlah komoditas sembako dijual di bawah harga pasar. Tim pengendali inflasi daerah TPI Dekota Cirebon menggelar operasi pasar murah Senin 5 September 2022. Ratusan warga, terutama dari kalangan ibu-ibu, langsung mendatangi operasi pasar murah ini. Nampak, sejumlah ibu-ibu sangat antusias berbelanja komoditas sembako yang dijual di pasar murah tersebut. Ada pun, komoditas yang dijual di pasar murah tersebut di antaranya telur ayam, beras, minyak goreng, tepung, dan beberapa komoditas lainnya yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Seperti telur ayam, di harga pasaran saat ini mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000. Namun, dalam operasi pasar murah ini dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram. Sementara, beras medium dijual di pasar murah seharga Rp45.000 per 5 kilogramnya. Sementara ibu-ibu merasa cukup terbantu dengan adanya pasar murah ini, terlebih dengan kenaikan harga sembako di pasaran. Pasar murah ini digelar untuk menekan dan menjaga tekanan inflasi daerah yang diakibatkan oleh naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Terutama, beberapa komoditas yang paling tinggi menyebang inflasi, di antaranya telur dan beras. Harganya emang lebih jauh murah di sini daripada di pasar. Tangkapannya gimana ini? Ya, terbantu banget apalagi sekarang ya lagi serba naik semua, terus BBM naik, apa-apa naik ya adanya. Tadi beli apa aja? Beli telur sama berasnya. Harganya berapa di sini jauh? Ya, lebih murah dari sini daripada di pasar. Di sini harganya Rp22.000, kalau pakai kartu lebih murah lagi Rp20.000. Sebagai salah satu bentuk dan inflasi. Seperti tadi saya kata-kata bahwa salah satu strategi pengendalian inflasi adalah 4K itu adalah keterjagaan harga. Sehingga bagaimana menjaga keterjagaan harga di tengah-tengah adanya tekanan inflasi. Sehingga kita menyelenggarakan kegiatan operasi pasar agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya komoditas pokok. Dan juga beberapa komoditas yang memang sangat menyumbang tertinggi dalam tekanan inflasi khususnya Kota Cirebon. Dari beberapa rilis yang disampaikan oleh BPS bahwa beberapa komoditas khususnya komoditas pangan Kota Cirebon yang cukup tinggi dalam memberikan tekanan inflasi adalah komoditas telur ayam dan juga tepung serta beras. Banyaknya warga yang antusias berbelanja di pasar murah ini membuat sejumlah komoditas yang dijual di pasar murah langsung ludes di serbu warga. Petugas pun mengantisipasinya dengan membatasi maksimal pembelian seperti komoditas telur yang dibatasi pembeliannya hanya 2 kg telur per orang.